Persebaya Surabaya akhirnya mampu membalas kekalahan dari PSIS Semarang dengan menekuk Laskar Mahesa Jenar dengan skor tipis 1-0 dalam laga persahabatan di Glorabung Tomo, Surabaya. Dalam pertandingan ini, satu-satunya gol dicetak oleh Rahmat Iryanto melalui titik penalti. Di depan 50 ribu lebih, bonek mania Persebaya Surabaya tampil agresif sejak peluit kick-off dibunyikan. Ketaknya pertahanan PSIS Semarang membuat setiap upaya serangan yang dibangun oleh Mat Halil dan kawan-kawan selalu kandas di pertiga lapangan. Bahkan meluang tendangan bebas, Ridwan Awaludin yang sempat masuk ke dalam garis gawang juga kandas saat wasit tidak menyatakan bola tersebut masuk. Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum. Namun Persebaya berhasil menunjukkan tajinya di pertandingan babak kedua yang akhirnya unggul melalui eksekusi penalti Rahmat Iryanto pada menit ke-81 setelah Abdul Aziz dijatuhkan di kotak penalti oleh pemain belakang PSIS Semarang. Hingga peluhi panjang tanda pertandingan berakhir, tidak ada lagi gol tambahan. Skor 1-0 menutup laga uji coba dengan kemenangan tim Bajul Ijo Persebaya Surabaya. Dengan kemenangan ini, Persebaya Surabaya berhasil membalas kekalahannya pada pertandingan pertama yang digelar di Stadion Jatidiri Semarang minggu lalu. Dributo Brunawanto, Surabaya